hai 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 morot wabda iya bisa ngomong ini kan seperti biasa kebanyakan videonya Mas Andro akhir-akhir ini tentang pernikahan lho pernikahan sama orang Hongkong kebetulan kan aku udah nikah sama orang Hongkong ini udah statusku jujur aja statusnya juga paper Mas nah kemarin udah nikah udah nikah setelah nikah itu ngurus proses sisaran di kita waktu itu sama suami langsung ke imigrasi apply terus dua minggu kemudian kita dapat surat di alamat rumah surat dari imigrasi yang apa kayak ngasih tahu persyaratan apa saja yang dibutuhkan yes waktu itu dari saya ya seperti kakak atau gitu-gitu dari suami ya seperti selip gaji lah tabungan atau apa gitu-gitu terus udah diserahin semua udah di print semua foto pernikahan pokoknya semua udah dirasa udah menurut kita sih udah lengkap ya udah komplit terus kita serahin ke imigrasi nah waktu itu imigrasi bilang waktu itu kan aku masih masih setiap bulannya masih apa kalau paper itu kan ada setiap bulan sekali itu loh ya laporan itu terakhir laporan itu terakhir laporan itu ofisernya bilang sama aku ini kamu harus pulang Indonesia karena kalau proses visa itu kamu harus pulang ke Indonesia harus meninggalkan Hongkong gitu kan terus ditanya kapan siapnya pulang soalnya kebetulan pasporku kan masih hidup sampai 2026 kebetulannya nah terus suami jawab kalau boleh-boleh nggak minta waktu sedikit lagi yaudah aku kasih waktu satu bulan ya nanti kalau udah apa udah siap kasih tahu tanggal tanggal berapa kamu bisa berangkat berangkat Indonesia gitu kan nah terus waktu itu udah laporan terakhir mereka bilang udah ini laporan terakhir kamu udah dapat tanggal untuk terbang udah setanggal sekian bulan sekian udah kita terbang waktu itu aku udah sekarang kan aku masih di Indonesia Inmas nah udah aku nunggu udah sekitar enam minggu enam minggu lebih lah enam minggu lebih sedikit nah suamiku tuh satu minggu sekali tuh selalu ke imigrasi cek prosesnya sampai mana prosesnya sampai mana tapi jawaban mereka juga masih tunggu dulu tunggu sebentar tunggu tunggu dulu nanti kamu pasti dapat ini tunggu dulu kamu pasti dapat ini setiap datang jawabannya kayak gitu nah terus yang jadi pertanyaan apa mungkin ya kalau paper itu menikah sama orang-orang itu apa mungkin bisa dapat visa yang masih ya mungkin jawaban saya mungkin ya soalnya suami saya juga enggak ada untungnya enggak ada kasus kriminal terus hutang piutang juga enggak ada katanya kan itu yang bisa masalah kisahnya kan katanya dari dua hal itu kan katanya nah kebetulan tuh enggak ada kasus dua itu oke jadi aku soalnya ngomong ngurung iya soalnya aku nggak mau ngomongin tabraan aku ngurung-ngurung dulu selanjutnya baru aku ngomong jadi gini eh 100% memang yang menentukan imigrasi tapi ketika imigrasi memberikan visa kepada sampean kita berandai-andai dan berlogika ya kan sampean dulu waktu mau menikah dengan dia posisi sampean kan sudah paper ya kan jadinya kalau sampean posisinya sudah paper dan terus menikah nah dia kan pasti akan tanya dan cari tahu kenapa kok paper kenapa kok memilih paper padahal kamu mau menikah kan kayak gitu jadi alasan-asalan itu yang masih digodok sama mereka terus rata-rata rata-rata yang paper yang bisa nantinya untuk mendapatkan visa ya sekali lagi ya sekali lagi omongan saya ini bisa salah tapi beberapa orang yang saya temuin kalau dia sudah melahirkan anak di hongkong karena mereka peduli dengan anaknya yang dibutuhkan Hai karena ada anaknya yang setidaknya kan anak lahir di hongkong kan orang hongkong jatuhnya dan akan dibersahkan lah kalau ibunya nggak punya visa kan yopie ya kan anak ibu statusnya paper kan yopie oke kemarin yang cerita saya itu dia 2018 menikah dia paper anaknya dua 2023 bulan Januari baru keluar dia visa dependennya dia harus menunggu lima tahun itu pun dia lagi hamil 8 bulan berarti kan anak ketiga nah dia kan ngeliat orang hongkong imigrasi visa imigrasi melihat lho areki meteng nek berarti kan anak itu lu ya nek wis anak itu lu ya wis yang di kek yae satu itu terus tai kace saya waktu di hotel aku kerja anaknya lima keluar permanen visanya dia itu anaknya sudah lima mengajukan dependen visanya anaknya baru tiga bisa dipahami nggak lah kalau sama-sama masih plong belum ada ya samain bersabar aja nunggu dan itulah yang tidak diinginkan sama temen-temen sama orang hongkong ketika mereka menikah terus makanya kan pada saat sampean paper terus mau menikah ini pikirkan ulang makanya kenapa paper os dan mau menikah dengan orang itu kalau bisa rekodnya jangan paper jangan os biar nggak dipersulit ini yang saya yang saya alami sama bojoku saya saya berusaha untuk tidak os dan saya berusaha untuk tidak jadi paper makanya saya nunggu menikah dengan istri saya itu kalau urusan visa cuma 40 hari tapi karena istri saya belum bercerai dengan suaminya yang di Indonesia jadinya saya harus nunggu nunggu lamanya itu 7 sampai 8 bulan nunggu proses cerainya istri saya tapi begitu kita ngajukan visa 40 hari juga kelar karena status saya adalah tulis dan tidak pernah overstay ya samain berdoa sama Gustiala kalau samain mau ketemu sama suami yaudah ke Makau ya soalnya ada ceritanya sendiri kenapa kok paper sebenarnya dulu sebelum mau nikah itu sebenarnya status aku masih overstay waktu itu kan ya kayak aku kan nggak ada pikiran nggak punya pikiran sampai ini nggak ada pikiran mau nikah sama orang situ nggak ada nggak tahu mungkin jodohnya atau gimana waktu itu kenapa aku overstay karena ya waktu waktu itu masih Corona masih nggak bisa pulang ke Indonesia lah sedangkan aku waktu itu apa ya kayak mutus kontrak sama majikan dan aku kayak pulang itu kayak nggak memungkinkan jadinya aku stay disitu sekitar berapa bulan gitu nah terus si suamiku ini kan kan aku mau pulang Indonesia aja terus dia bilang kamu nggak usah pulang ayo kita ke Kaulun Bay menyerahkan diri bareng aku bilang sama mereka mau apply mau nikah sama kamu gitu terus sama orang Kaulun Bay imigrasi tuh dimintain semua datanya kan bilang mau ngapain aku mau nikahin dia tapi dia statusnya overstay terus aku harus gimana suamiku kan gitu oh ya ya harusnya ya itu fix overstay nya dulu kalau overstay nya sudah diproses baru kamu baru boleh nikah kayak gitu nah ternyata yang dimaksud itu aku ternyata harus paper dulu katanya gitu nggak seharusnya nggak paper sampe pulang dulu setelah sampe pulang balik suami sampe ngajukan apply nikah itu baru lebih cepet tapi kalau sampe paper dulu lah rekod paper ini loh Mbak iya sih nah makanya kan nah sekarang saya sampe telepon posisi sampe sudah terjadi kalau sudah terjadi aku nggak bisa ngomong karena imigrasi semuanya mutlak imigrasi dan kita tidak bisa mempengaruhi imigrasi mau nggak mau ya suami sampe yang terus menanyakan iya kalau sampe mau ketemu sama suaminya ya ke Makau terus gini mas kemarin juga suamiku sempat tanya masalah masalah Jutking juga ya masalah mas aku kira-kira istriku bisa nggak datang ke Hongkong sempat tanya gitu sama imigrasi terus imigrasinya bilang gini kalau dari kita bisa gitu tapi nggak tahu bagaimana imigrasi Indonesia katanya gitu ya nggak apa-apa surat nikahnya aja tunjukin iya katanya gitu sih bisa kamu tapi maksimal 30 hari 2 minggu ya 2 minggu sampai 1 bulan jadi kalau misalnya istrimu mau ke Hongkong bisa dari kami bisa tapi kamu tanyakan dulu ke imigrasi Indonesia bagaimana katanya gitu gampang surat nikahnya sampe sama suami KTPnya suami semuanya ya kan sampe bawa kopinya alamat rumah tunjukin saya menikah sama suami saya ini loh sertifikat nikah saya dan saya diundang datang kesana gitu waktu check-in itu ya mas ya iya dong iya 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 aduh soalnya posisinya udah di Indonesia makanya aduh pusing pusing apa nggak dapet jatah apa yukong pusing tangan mano iya iya dong hahaha sampe umur berapa aduh aku 29 nah kira-kira mau punya anak lagi nggak dari suami yang di Hongkong iya iya atau mas-masi muda iya sudah balik aja leterin aja nggak usah kapis koplora langsung nanti itu juga bisa buat reason itu buat reason istriku hamil aku harus tetap sama istriku bisa nggak kamu percepat visanya iya iya maksudnya gini loh mbak apapun kan kita coba dan ketika sampe sudah menikah kan sudah sah iya kan iya nah potensi-potensi peluang untuk visa dipercepatkan ya itu istriku hamil dia masak disendiri aku disini suaminya loh dia bisa nuntut ke imigrasi hmm dan Hongkong itu penuh dengan pri kemanusiaan harusnya harusnya oh ya sudah lah kak kasih pisamu supaya aku kepingin istriku bisa melahirkan disini oh ya aku kerja aku bisa membiayai kasih kesempatan buat saya dan istri saya untuk berkembang biak nah aku jenis yang murid ya nggak apa-apa sama yang diangkat aja jadi turis iya terus bawa juga buku nikahnya surat nikahnya itu satu lembar aku bawa yang foto kopiannya kalau saya sampe bisa bawa aslinya lebih bagus aslinya di sana di rumah Hongkong sana nah nggak apa-apa ya sudah bawa kopiannya ya atau bawa scan-scanannya nanti kalau kalau kadang-kadang kopian imigrasi Indonesia yang belgedes gitu loh tapi kalau makanya bujuku itu loh buku nikahnya setiap aku pulang di goa goa di telehmap pasti nggak pernah ketinggalan karena takutnya padahal KTP KTP dependen sama KTP permanennya dia aja udah cukup tapi kembali lagi jenisnya wong kadang golek-golek kan iya tapi ya nggak apa-apa kopi aja dulu di bawah terus KTPnya suami kan terus tempat tinggal oleh suami ya jadi kan disitu jelas kalau alamat dan nama suami kan sama KTP sesuai sama buku nikahnya kan juga sesuai ku usgai senjata sampe balik rono nah balik rono kangen ku mulih nek sebenarnya iya itu juga sebenarnya menghambat itu juga bisa menghambat keluarnya visa dengan dengan apa namanya mondar-mandir mondar-mandir tapi mau panfak baru bujunnya oh iya 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 menghambat tapi ya nggak apa-apa ya nggak apa-apa jenisnya suami ketemu kan nggak ada masalah cuman saya nyampein ya iya saya kalau ketemu sama saya ketemu sama buju saya itu di Makau kadang buju saya pulang ke Indonesia waktu kita waktu visa ku belum turun kan kita 2 tahun pacarannya iya sama bujuku itu ya piye langkahnya udah keliru makanya bener-bener iya overstay dan paper itu sebisa mungkin kita itu memikirkan masa depannya kebelakangnya ini loh iya iya dulu memang sangat apa nggak mikir tentang paper itu minum sekali nggak tahu iya nggak mikir iya nonton konten itu kan baru-baru aja iya baru nemu masalah baru nonton konten kan iya nggak sih sebenernya memang maksudnya memang baru dikasih temen sih coba nih tanyain sama Mas Andro ini nontonnya ini di YouTube-nya ini gitu terus mulai sampai nonton semua ya iya iya satu ke satu aku tonton iya mencari informasi iya ya kayak gitu nggak apa-apa ya ini rencananya katanya pokoknya kan satu satu minggu sekali ke migrasi ditanyain terus terus katanya pokoknya sampai akhir bulan ini masih kalau tanya masih jawabannya sama ya kamu datang kesini atau aku datang kesana gitu macam main ke Hongkong aja aku yang ke Hongkong gitu ya datang ke Hongkong dan gaweo sesering mungkin lepaskan semuanya enak perlu pil subur yang datu nanti kan proses kehamilan itu bisa dilaporkan ke imigrasi jadi aku hamil loh kan kayak gitu aku mau ya kembali lagi untuk mempercepat kalau memang gak mempercepat ya sampein berjuang sendiri jatuhnya iya gak apa-apa kan itu anaknya dia iya gak apa-apa mbak badai pasti berlalu visa itu pasti turun iya tinggal masalah waktunya sempat yang berusaha loh iya kalau perlu setahun atau dalam dua tahun sampe mari melahirkan terus meteng ne sampai imigrasi bilang kamu tuh rajin sekali kesini kadang satu minggu dua kali satu minggu sekali ya gimana ya harus saya cek setiap hari katanya makanya nek enek laporan meteng kan ini tak kasih tak masukkan lagi siku hamil aku harus deket sama dia iya nanti aku juga aku sampein nanti gimana-gimananya ya udah gitu aja mas makasih ya semangat informasinya sangat valid semangat dan terus kegiat iya amin makasih mas ya bisa memang ranai gustialah karu imigrasi to iya wes pasrah wes yang penting berusaha ya makasih mas ya selamat malam selamat malam oke teman-teman semuanya ya paper mengajukan bisa makanya buat teman-teman semuanya sekali lagi pikirkan baik-baik tapi apapun itu yang terjadi ya pasti akan baik di kemudian hari tetap berjuang tetap semangat stay tune di youtube channel and see you next video bye bye